Oke guys selamat datang kembali di channel The Explorer ID, sekarang kita akan lanjutin game ya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil memecahkan teka teki gitu ya, kemudian kita terperangkap, Kratos terperangkap, terjebak gitu, kemudian kita terpaksa harus mengorbankan pisau peninggalan ibunya Atreus. Oke tapi pisau itu menyelamatkan Kratos dari duri yang di atasnya ini. Oke gairnya sudah berhenti berputar, rantainya terputus berkat pisau itu. Sekarang kayaknya kita harus mencari jalan keluar, kenapa anaknya? Oke kita di lantai. Oke jalannya terbuka. Kita ada di lantai atasnya ini, gak kemana-mana kita masih disini seperti pada video sebelumnya kita berputar-putar aja disini. Jalannya penuh dengan teka teki. Oke ring cincin yang di tengahnya sudah hilang. Sekarang Seperti ini Pisaunya Jadi waktu anak si Atreus lahir, bapaknya Iya Tanggung jawabnya lebih besar Kau harus lebih baik dariku Ngerti? Katakan Aku akan lebih baik Jangan lupakan itu Segala kekuatan Senjatanya datang dari dirinya Butuh pengendalian diri, kesedisiplinan, dan sebagainya Jadi pada saat Atreus lahir Kratos, bapaknya Membuat dua pisau Satu untuk dirinya Satu untuk diberikan ke Atreus Pada saat dia sudah dek Sudah layak Wow, bercahaya Oke ada yang bergerak di belakang Oh ya ampun Belum siapa Belum siapa Ada dua Wooo Betul waited Diberikan kekuatan W taken Untuk Tunggu 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 Terus nggak bisa nggak sempet muter kamera manual muternya salah kita yang muter nggak mampan ya dia wah ini alatnya aja nih kayaknya yang buru dulu dah ya Dapat anak Mana sih mereka Mereka terpisah Nggak tahu yang biru yang mana Yang merah yang mana namanya Junggu dia nyerang Agak jongkok Agak berlutut dari kita yang Dia raksasa Anaknya tenang Darah mana nih Ngomong-ngomong nih Oke ini kesempatan kita Oke kita dikurung Kesempatan Yang biru lebih Fokus Fokus Dia agak mantul gitu ya Yang merah Oh jatuh satu Jatuh satu Tinggal satu nih Gimana cara ngalahinnya Enak serang Oke dia jatuh ya Kita keluar Sorry itu apa ya Sebentar Wah darahnya kurang nih Oke Baru lagi Mayan lah Gue raksasa Sekaligus Atau apa itu Nggak sempat baca Keluarnya lewat mana ya Pak Ngomong-ngomong Oke itu kayaknya Pintunya menyala-nyala Jadi pisau itu Dibuat Kalau Anaknya sudah siap Anaknya bilang Berarti sekarang Saya sudah Cukup Dewasa lah Jadi manusia dewasa Dia ke atas bilang Kamu lebih dari itu Sorry Salah Salah Oke Kita naik perlahan Kita sangat dekat Dengan akhir Duduk katanya Minuman dari tempat Kelahirannya Dia tetap masih Anak-anak Apa masih Apa masih enak katanya Rasanya Kemungkinan Tidak enak Ya mereka kan Warriornya Oh Sialo Lu mau bercahaya Kenapa kau tinggalkan tempat tinggalmu? Gak semuanya jahat kan? Gak semua dewa jahat kenapa kamu benci dewa-dewa Contohnya dirinya dia sendiri menurut anaknya baik Oke kita siap kemana lagi Aku pikir aku akan suka menjadi dewa Bagus pemandangannya Kayaknya udaranya juga terasa Segar Alam terbuka ini Oke lanjut Entah ini keadaan yang keberapa Coba Gak tau apa kesini apa enggak Kayaknya sih enggak ya Coba Oke Bukan kesini Yah lihat meterannya aja Oke kebelakang Sorry Kita lanjut Bapaknya tergantung aja di belakang Nah itu kebelakang Tadi kita berpapasan di tempat yang sama Ini dia tempatnya Oke Berkurang terus Gak terada Oke Kita pernah ke sini dah Oke Oke Kayaknya yang ini sekarang nih Bisa diangkat Hmm Iya Sebelumnya kan disitu Sebelumnya kita gak ngerti Buat apa itu Iya Kita udah pernah buka itu Kayaknya kita gak bisa ke atas sambil Bawa ini kan Apa bisa ya Gak bisa pak Jadi dibawa kemana ini Apa ke atas ini gak bisa Ini kembali lagi Bukan itu mungkin Lanjut To protect people It is wiser To be discreet That doesn't mean you should lie to your friends Or your family I'm sure Sindri would understand and do the same lad Don't fret So what? Excited to finally see the land of the giants? Yeah But also sad the journey is almost over Oh What if we get to Jodenheim And there aren't any giants there either Makes little difference to us Fulfilling your mother's wish is what is important Ah Oh Don't go anywhere Be with you in two shakes Father Can I tell him? No Tell me what? Did you put this wheel in your mouth? Oh God Oh God I'll vomit I'm not kidding I'll throw up on it It is nothing A family matter Oh I can tell you a thing or two about family matters Let me guess Your brother isn't as talented as you And his work is junk Um Those things are accurate Your point? It's all you ever talk about Over and over Do something about it or shut up right I see Yeah We're sick of hearing about little people's little problems Oh Right She's a pego Let's have a look at your gear then Sikap anaknya agak sedikit berubah Cuaca agak mendung nih Anaknya bilang mau dikasih tau gak ke dia Bapaknya bilang enggak kan Itu urusan keluarga lah kayaknya sih ya Sorry Dwarf I can't guarantee you'll like my work today Oh God Kita lihat kekuatannya nih kayaknya nih Luck Ada keberuntungannya juga Defense Strengthnya berkurang Gak bisa Gak bisa Kita jarang udah jarang pakai kapak nih Ya ini bertambah nih Kekuatannya bertambah 6 Ini 8 Oh gak bisa itu Defense Defense Vital ya Bertahan atau menyerang? Menyerang dan bertahan ya Bertahan menyerang Dan cooling down Ini bagus nih Paling bagus nih Paling bagus nih Oke Sekarang kap Pisaunya Ya gak bisa Kurang Ini paling kuat ya sebenernya Ini paling kuat ya sebenernya Ya lah sabar aja Ya lah sabar aja Eh Pak Sabar pak Ada Raksasa nih Kayak King Kong gitu Gak bisa mundur kesamping Gak bisa mundur kesamping Gak bisa mundur kesamping Ini yang Oke 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 Gak enak nih bagai pisau Nah Kesamping Gak kena Saatnya Serigala sambil ya Aduh ya lagi kesetrum biasa pakai kapak enakan bisa dilempar kalau pisau kan balik lagi dia ada rantainya kena waw dia bisa menghubungi waw dia bisa lebih dekat juga luar biasa sih pisau jarak dekat jarak jauh agak sombong anaknya katanya apakah makhluk pahluk itu bisa menghentikan kita kita kemana nih arahnya ya metrana deh oke lewat sini lebih dekat jadi gak bisa kesitu ya jangan lurus deh oke ini jalur yang berbeda ya anaknya terlalu meramaikan gitu baik musuh-musuhnya maupun sesendu itu si dwarf oke sekarang kita bisa lempar suara apa ya kayak ada monster gitu kayaknya ini bukan jalan yang baru deh ini cuma kita eksplorasi area sekitar aja gak bisa buntu ini saya akan senjata benggung juga satu aja cukup kok asal kuat hmm itu naik kemana ya gak kemana-mana itu oke ini apa udah lah gak ketemu tuh tempat racun ini ini rusak nih gak tau kenapa kok kita kesini ya gak tau kenapa kok kita kesini ya gak tau kenapa kok kita kesini ya kita gak seharusnya ke atas ya ini menjauh nih tiga satu tiga satu tiga puluh mendekat apa ini hmm 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 oh sombong banget sampai ibunya juga gak di dianggap karena dia udah dewa gitulah kira-kira eh gak bisa pakai yang ini jalan-jalan yang gak jadi ada jalan-jalan yang gak bisa kita buka ammon Why not? We're almost there. You know I can handle it. Can you? After the way you spoke of her, I question that. What? That she wasn't a god? She was better than a god. And you shall not dishonor her. Hmm, yeah. Fine. Carry her yourself. Ibunya gak ada yang anget. Bagaimana dia dewa, ibunya bukan dewa. Bagaimana nanya, kenapa kamu bersikap seperti itu ke equip-equip itulah, si dwarf itu. Gak seharusnya begitulah. Kalau ibunya tahu juga pasti gak akan setuju. Katanya. Katanya ibunya juga bukan dewa. Kata bapaknya. Ibunya lebih dari dewa. Kata anaknya urusin dirilah. Luar biasa. Banyak pak, banyak nih. Saya gak jantar kalau sebanyak ini. Mereka cepat lari ya. Dan kalau udah naik ke atas punggung kita ya. Kayaknya mereka datang dari dunia misi yang berbeda ya. Oke. Kita bisa lari tadi ya. Amir. Sorry, apa bener kita kesini. Meterannya sih terus berkurun ya. Eh, enak, enak. Eh, belakang kita. Belakang waktu banget nih. Oh ya, mereka meledak. Lanjut. Kita ke arah puncak yang sama ini ya. Sebentar. Kita bisa kesini ya. Tempat yang baru. Ayo, enak, enak, enak. Asapnya udah gak ada kan. Sempat kita hilangkan sebelumnya. Mungkin ada sesuatu yang berbeda dengan senjata yang baru ini ya. Ada pintu yang gak kebuka. Jadi kebuka. Oh, ini meter. Oh, getar ya. Kayak ada yang mau runtuh. I suppose that's Odin's doing too. Nice try. Gak bisa dibuka itu. You and mother always said all gods were evil. But, were not. Tita wasn't. Raya neither. The Acer gods. That's who's evil. And you know what? Odin's right. We are of them. We know what they are and we know we can beat them. Well, not all of them. Not yet. Magni did his worst. And he's dead. They're no better than us. And they're gonna be sorry they picked this fight. Sekarang dia mulai menyebut toibah-dibah yang lain seperti Odin dan keluarganya dan seterusnya. Metran-nya terus turun dia. Saya ikutin metran ini ya. Gak tau apakah bener kesini. Jauh banget nih kalau bener-bener gak kesini. Thor. Dia diajar bapaknya sendiri. Jadi, Thor. Karena perbuatan Kratos dan Atreus membunuh Magni. Jadi, dia dianggap pecundang gitu lah. Dia tidak perlu dibunuh karena dia sudah terluka lah. We can do whatever we want. That's what I said to your mother. Right before I gave it to her. What are you doing? This is a much better knife than mothers. Hmm, kau hilangkan deh Ali. Ya. Hmm. Membunuh untuk bertahan. Kauan untuk... Ada konsekuensinya membunuh seorang dewa. Perhatikan nada... Nadamu. Dia agak berteriakan. Gak sopan. Ya, dia nyebut-nyebut mamahnya kan. Dia... Kita kan dewa. Kita bunuh aja dia. Gitu lah kira-kira. Wow. Dia jatuh ke bawah gitu. Jadi, bapaknya gak sampai seperti itu ya. Arogan gitu. Membunuh. Siapa saja dia membunuh. Atau mengajarkan anaknya untuk... Melakukan itu untuk... Bertahan. Bukan untuk sesuka hati. Karena dia siapa. Oke. Sampai disini dulu video kali ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Sesegera mungkin. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!